Intro Ya, Kak Felip melihat kemarin Sidal perdana Membiasi Pak Emun dan Tidak ada pebursa apa Tidak ada salam di alam Tidak ada senyuman di antara mereka berdua Sangat disayangkan Sebuah hubungan yang memang Tadinya baik-baik saja Hanya karena faktor keegoisan Yang akhirnya mengakibatkan Yang jadi korban lagi-lagi Adalah anak ya Bahwasannya itulah wujud dari Sifat atau keegoisan manusia Dan menurut aku itu juga manusiawi Namanya juga siapa si orang yang mau sakit Siapa orangnya juga yang mau terluka Tidak ada pastinya Tapi balik lagi hidup adalah pilihan Melihat kejadian kemarin Dalam persidangan diantara mereka saling dingin Dan tidak tegur sapa Itu sesuatu hal yang menyakitkan Karena memang kenapa mereka tidak bertegur sapa Sebab ada luka diantara keduanya Yang perempuan merasa terluka Dan terintimidasi serta tersakiti Begitu juga dengan Samprianya Jadi sudah sewajarnya Dan sudah tidak Sudah tidak heran lagi Kalau mereka tidak saling tegur sapa Pasti ada rasa marah Pasti ada rasa kebencian Pasti Karena ini kan artinya Permasalahan rumah tangga ini Harus melebar kemana-mana Harusnya masih bisa diselesaikan secara Kekuargaan Tapi ini sudah meluas Bahkan sudah ditunggangi oleh Para pangsos-pangsos Yang memang unjuk gigi Padahal mereka tidak tahu Permasalahan yang sesungguhnya Bahkan pada akhirnya Permasalahan ini ditunggangi Dengan gosip-gosip Yang sebenarnya tidak Tidak sesuai dengan apa Yang si pangsos itu ungkapkan Bahkan ada beberapa orang wanita Yang memang menyatakan dekat Dan inilah menghujat Itu tidak betul semuanya Mereka hanya menunggangi nama saja Dari kasus ini Kak masih Kalau dilihat Dari penara-penara Masih ada cinta Di antara mereka Sayangnya Kalau aku lihat Dibilang cinta Lebih kepada Masih Tersulut ya Api di antara mereka Masih ada Kebencian Masih ada luka Dan kedua Belah pihak ini Sali menunggu Kata maaf Sesungguhnya Untuk saling menunggu Menantikan bahwa Mereka berdua Merasa sangat Apa ya Yang satu merasa betul Yang satu merasa betul Jadi Akhirnya rasa cinta itu Berubah menjadi Sebuah kebencian Dan kemarahan Yang luar biasa Yang aku Rasakan disini Hawa panas dari mereka Dan memang Itu tadi Sebenarnya Harusnya bisa diselesaikan Dengan baik-baik Karena ditunggangi oleh Pangsos-pangsos Yang sok tahu Dan ada beberapa Seorang pansos wanita juga Yang menyatakan Bahwa Saya kenal sosok Dan dia masih orang kantor Dan dia juga Orangnya biasa aja Yang tadinya temenan Terus kemudian Menjadi sebuah Menjadi sahabat Itu kan ngutip Dari ramalan aku Nah Perempuan ini juga Sangat berani sekali Mengungkapkan itu Padahal dia tidak Mengerti apapun Jadi Menurut aku Wajar Kalau misalnya Ini berubah Yang namanya cinta Menjadi suatu Kebencian Sehingga karena itu tadi Yang harusnya tidak Harus terekspos Terekspos Bahkan ditunggangi oleh Beberapa orang Yang tidak bertanggung jawab Dan itu hanyalah Waks beraka Apakah si Paulanya ini Masih berhubungan Dengan Si N Hubungan beliau Saat ini Memang sejak Adanya isu Berita negatif Antara keduanya Sudah mulai Apa ya Sudah mulai Jarak terpisah Sudah mulai Menjauh Dan sibuk dengan Dunia masing-masing Bahkan disini Aku bilang Yang prianya juga Sudah sibuk dengan Keluarganya masing-masing Sang wanita juga Sibuk dengan Urusan Perceraiannya ini Maka disini Semuanya sudah Menjaga jarak Tidak ada lagi Kedekatan antara mereka Apalagi disini Untuk menghindari Fitnah-fitnah Yang akan Berkeliaran dari Para pangsos-pangsos Tersebut Maka aku lihat disini Sudah jarang komunikasi Bahkan disini Saling blok Satu sama lain Dan sudah tidak ada lagi Komunikasi Antara keduanya Karena memang Sebenarnya Hubungan mereka Berdua ini Hanyalah Sahabat Dan sebagai Tempat curhat Dimana kan Memang Sang pria ini Memang adalah Satu pekerjaan Satu Satu Apa ya Satu kantor Satu pekerjaan Dan memang Karena itu tadi ya Ketika wanita Memiliki masalah Dan dia tidak Tidak tahu Harus Bicara kepada Siapa Untuk menumpahkan Isi hatinya Maka ketika ada Seseorang yang dirasa Awalnya Tadinya orang N ini adalah Orang kepercayaan Mereka berdua Dan bisa sebagai Penyambung lidah Nah akhirnya Ini disalah artikan Oleh sang haters Juga menjadi Suatu perselingkuhan Sesungguhnya Ada api diantara mereka Ada orang yang Menyulut kemarahan Dan juga membuat-buat Cerita dan cisah ini Itu yang terjadi Sesungguhnya Ini aku ungkap Yang sejujurnya Dan sesungguhnya Dari penglihatan aku Sebenarnya Isu tentang Perselingkuhan Di antara mereka itu Tidak betul Hanya saja Yang prianya disini Terlalu terbakar Cemburu Dan dimulainya Isu tersebut Adalah dari Adanya Pemasalahan pribadi Ya Dari sang prianya ini Dimana Faktornya adalah Faktor ekonomi Yang tidak Terpenuhi Sang wanita Merasa Saya sudah Mengorbankan Karir saya Kehidupan saya Untuk berbakti Tapi Ketika menjalankan Suatu kerjasama Dengan Sang suami Malah dia tidak Mendapatkan keadilan Ataupun merasa Tidak tercukupi Secara finansial Nah ini Ketidakpuasan Dalam Lahih Apa ya Dalam Nafkah Sebenarnya Yang diawali dari itu Sehingga Sang wanita ini Merasa Kayak semacam Coba deh Curhat kepada Si N ini Coba deh Kamu Gimana Solusinya Minta solusi Nah akhirnya Kedekatan itu juga Yang namanya Mungkin Kalau aku pribadi Sama suami aku Ketika aku Manggil Teman atau sahabat aku Hei beb Hei honey Hei sayang Karena kita satu tim Supaya Apa ya Itu lebih kekeluargaan Tapi dianggap Pada sang Pria ini Bahwa itu adalah Sebuah Perselingkuhan Jadi memang Kalau aku lihat disini Kurang dewasa Aja Dan terlalu Banyak Kecemburuannya Terlalu Egois Dan juga Aku rasa Tidak ada manusia yang sempurna Tapi Sebaiknya manusia Sebelum memutuskan sesuatu Harusnya dipikir dua kali Maka Terjadinya fitna ini tersebut Disebabkan Karena ketidakbasan ekonomi Dan juga karena Kedekatan sebagai sahabat Yang berusaha Untuk menolong Tapi disalah artikan Oleh sebagian orang Dalam internetnya mereka Dan dijadikan Sebuah isu Perselingkuhan Ya Dan disini juga Yang prianya kurang dewasa Maka ini juga Yang menyebabkan Akhirnya itu tadi Karena kurang dewasa Maka merasa bahwa Ini adalah suatu Pengkhianatan Sangat disayangkan ya Yang tadinya Hubungannya baik Baik saja Sekarang berubah Menjadi suatu Kemarahan Besar Bahkan Kalau aku bilang Disini Lebih kepada Bagaimana caranya Aku bisa menjaga Diri aku Kalau boleh Bilang Tidak pernah bisa lagi Untuk diperbaiki Untuk saat ini Masih ada kemarahan Dan rasa Saling terluka Saling merasa Dituduh Dan tertuduh Ini yang terjadi Maka Dalam persidangan kemarin Tidak ada tegur sapa Memang luka sih Yang luka batinnya Adalah Ketika Permasalahan ini Juga melebar Dan menjadi kemana-mana Bahkan itu tadi Menjadi panjang Permasalahannya Karena Ada beberapa orang Juga yang memanfaatkan Momen tersebut juga Kalau aku pribadi Juga pasti akan Merasa tersinggung Marah Pasti Karena yang seharusnya Ini bisa diselesaikan Diam-diam Tapi ini tidak baik Saja Kak nanti Saat persidangan selanjutnya Apakah Akan Ada bukti-buki Baru Untuk memakai Ketua Perselingkuhan Yang dilakukan oleh Baru Atau mungkin Akan menghadirkan Si N ini Juga ke dalam Ada gak Pemikiran Pada akhirnya Akan ada Pemuktian damai Bahwasannya Seperti yang aku bilang Bahwa sebenarnya Tidak ada Perselingkuhan Memang ada Orang ketiga Disini Tapi bukan berarti Selingkuh ya Tapi orang ketiga Ini hanyalah Sebatas Sahabat Teman Tapi karena Sang prianya Ini juga Yang terlalu Cemburu Ya Kurang dewasa Maka ini Dijadikan Momen bagi orang-orang Atau haters Ya Untuk Menjadikan sebuah Momen ini Menjadi sebuah Perselingkuhan Sebenarnya Isunya adalah Bahwa mereka Bersahabat aja Dan diakini Dan diakini bahwa Si N ini Bisa sebagai Penyambung lidah Dari unek-unek Atau Ungkapan Yang memang Sedang dirasakan Oleh Sang wanita Jadi Ini ada beberapa Orang yang memang Memanfaatkan Momen Dan dijadikan Ini adalah Sebuah Isu perselingkuhan Sebenarnya Aku lihat disini Tidak ada Kecuali memang Hanya pure Dan murni Mereka bersahabat Tapi itu tadi Karena emosi Takut kehilangan Pasti Dan juga Yaitu tadi Kurang dewasa Dikocok lagi Kita satu tema lagi Oke Eh iya Oke Selamat menikmati